Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mediator Bertemu lagi di channel Mediator News Official Dalam konten Hangout Special Ramadan Kali ini Mediator akan mengajak Sahabat semua untuk mengunjungi Salah satu pasar beduk di Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, Provinsi Jambi Yang beberapa waktu lalu sempat dikunjungi Oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu Kaum Muslim, setiap ibadah dan perbuatan Baik akan mendapatkan pahala Berlipat-lipat, tak heran Semua orang berlomba mendapatkan berkah Dan rahmat di bulan kemuliaan ini Tak hanya itu, Ramadan juga Membuka lebar pintu rejeki Di Pasar Beduk, salah satunya Ini 25 Berapa umatnya? 25 Ini 20 Lemangnya, lemang ini ya Yang lemang Yang lemang Ini pakai tape ya Jadi 5 ribu Satu seribuan Ini bu ya 25 Tangkapan saya setelah ada Pasar Beduk ini Gimana ya Senang juga Karena setelah dua tahun Corona Akhirnya ada lagi Pasar Beduk Dan Ekonomi kami pun Para pedagang pun naik Kami harapnya Semoga makin tahun depan Ketahun lagi Bakal ada lagi Pasar Beduk Karena bakal menaikkan ekonomi Para pedagang juga Tidak diketahui pasti Awal mula adanya Pasar Beduk di Jambi Tak hanya sebagai sarana Berbelanja Pasar Beduk juga menjadi Wisata kuliner Sambil menunggu waktu Berbuka puasa Aneka raga makanan tradisional Dan takjil dijajakan Baik yang dikelola secara swadaya Maupun oleh pemerintah daerah Sejauh ini kita lihat Masyarakat sangat antusias sekali Dan ini merupakan salah satu Langkah pemerintah kota Jambi Untuk meningkatkan Perekonomian Atau pemulihan ekonomi Di masa pandemi Dan Alhamdulillah Semakin hari Semakin ramai Warga yang berkunjung ke sini Sebenarnya Hampir-hampir bisa dikatakan Budaya dan tradisi Karena setiap tahun Ini merupakan ciri khas Dari bulan-bulan suci Ramadan Dimana Setiap hari Sambil menunggu Azan, beduk Masyarakat Sambil Apa namanya Jalan Kemudian belanja Bisa-bisa tak belanja Dan Tidak terasa Waktu maghrib Sudah dekat Dan mereka bisa menikmati Apa yang mereka cari di sini Di bulan Ramadan Bisa juga dijadikan momentum Untuk mengubah Dan memperbaiki kebiasaan makan Hanya yang terjadi Banyak orang tidak menyadari Membawa kebiasaan buruk makan Di bulan Ramadan Terutama saat berbuka puasa Jika Anda sering melakukan Kebiasaan makan yang buruk Saat puasa Bisa memicu terjadinya Berbagai masalah Lantas Apa saja kebiasaan makan Yang buruk Harus dihindari Selama berpuasa Berikut penuturan Dr. Helen Prisila Siboro Dr. Umum Buskasma Sarawasari Selamat malam sahabat mediator Selamat menunaikan ibadah puasa Nah hari ini saya akan kasih tips nih Buat para sahabat mediator Yang sedang menjalankan ibadah puasa Jangan lupa untuk tetap Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Nah saya kasih tipsnya ya Paling mudah untuk menentukan Bagaimana sih makanan yang sehat Makanan yang sehat itu harus mengandung protein Karbohidrat Dan juga serat Yang mengandung vitamin dan mineral Nah berapa-berapa aja sih dok Proporsinya Porsi-porsinya Untuk karbohidrat Bapak Ibu bisa kepal tangannya Nah kira-kira segini nih Jumlah karbohidrat yang harusnya bisa dimakan Dari mana sih karbohidrat? Bisa dari nasi Dari ubi Bukan hanya dari nasi saja Dari ubi juga bisa loh Kemudian juga Telapak tangan nih Nah telapak tangan harus dipenuhi protein Nah protein itu bukan hanya dari ikan Dari ayam Dari daging Jadi dan juga Seperti kacang-kacangan Seperti tahu Tempe Itu protein yang terjangkau Nah sebesar ini nih Kira-kira jumlah proteinnya Dan jangan lupa Seratnya Nah ini serat nih Serat itu adalah sayur dan buah-buahan Sebanyak ini nih sahabat mediator Berarti sahabat mediator Harus memenuhi kadar syarat Serat Sebanyak Satu Dua telungkup tangan ini Nah selain itu Jangan lupa juga Untuk tetap kontrol makanannya Di bulan puasa kan Asam lambung naik Jadi usahakan Untuk menghindari makanan yang pedas Asam Berminyak Dan bersantam Untuk menghindarkan kita Dari keluhan-keluhan lambung Jangan lupa juga Untuk tetap sahur Dan berbuka Itu tuh tipsnya Jadi buat sahabat mediator Semoga selalu sehat Dan selalu ceria Untuk menghadapi Bulan ramadhan ini Nah sahabat mediator Sudah puaskan Jalan-jalan sambil jajan Di salah satu pasar beduk Di kota Jambi Ingat Jangan lupa pesan Dari dokter Helen Agar kita dapat Menjalani ibadah puasa Dan ibadah-ibadah lainnya Dengan nyaman Dan husuk tentunya Selamat menunaikan ibadah Di bulan ramadhan Sampai jumpa Pada kesempatan lain Jangan lupa subscribe Like dan share Kalau anda suka Dengan konten kami Dan silahkan tinggalkan Komentar di kolom komentar Untuk rekomendasi Tempat menarik Untuk kita datangi Meruadi bersama Videografer Arie Sidayat Melaporkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Terima kasih.